Intro Halo selamat sore adik-adik, ketemu lagi sama K.Eria ya Hari ini kita masih belajar mengenai ASEAN Lebih tepatnya adalah mengenai kerjasama ASEAN Intro Oh iya, adik-adik sudah siap lho? Oke kita mulai ya Jadi awal mula ASEAN, sebetulnya belum tidak langsung menjadi ASEAN ya Jadi awal mula ASEAN itu ada namanya SEATO SEATO itu adalah fakta pertahanan dari negara-negara tetangga Kemudian ada ASA, itu anggotanya adalah Thailand, Filipina, Malaysia Lalu ada Mafilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia Lalu baru selanjutnya dibentuklah ASEAN pada, masih ingat tanggalnya? 8 Agustus 1967 Nah, kemudian Indonesia sebagai negara anggota ASEAN memiliki peran ya adik-adik Itu sebagai Tuan Rumah KTT ASEAN KTT itu adalah konferensi tingkat tinggi Nah, berapa kali? Yaitu 3 kali, pertama di Bali pada tanggal 23-25 Februari tahun 1976 Itu adalah KTT ASEAN yang pertama Kemudian juga menjadi Tuan Rumah KTT ASEAN yang ke-9 di Bali pada tanggal 7-8 Oktober tahun 2003 Dan juga menjadi Tuan Rumah KTT yang ke-9 di Bali pada tanggal 19 November tahun 2011 Selanjutnya, di sini juga ada kerjasama ASEAN ya Jadi kerjasama ASEAN itu ada di berbagai bidang Yang pertama di bidang politik Kerjasama ASEAN di bidang politik yaitu menghasilkan perjanjian ZOPFAN Zone of Peace, Freedom and Neutrality yaitu kawasan yang damai, bebas, dan netral Yaitu pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur Kemudian ada perjanjian Bali Concord Yaitu tentang perjanjian atau kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya Di Bali pada tanggal 24 Februari tahun 1976 Kemudian ada perjanjian SEAN WFZ Apa aja? Jadi itu adalah kerjasama atau perjanjian bahwa negara-negara anggota ASEAN adalah kawasan yang bebas nuklir Perjanjiannya diselenggarakan di Bangkok pada tanggal 15 Desember tahun 1995 Lalu ada pertemuan untuk membahas visi ASEAN pada tahun 2020 diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember tahun 1997 Terakhir yaitu Bali Concord 2 itu di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003 Hasilnya ada 3 pilar utama dari ASEAN yaitu ada politik dan keamanan, ekonomi, dan budaya Selanjutnya ada kerjasama di bidang ekonomi yaitu membuat pabrik bersama Yaitu ada apa aja? Ada pabrik pupuk urea di Indonesia dan Malaysia Lalu pabrik abu soda di Thailand Kemudian ada pabrik tembaga di Filipina Dan pabrik vaksin di Singapura Dan juga ada kerjasama AFTA AFTA itu singkatan dari ASEAN Free Trade Area Yaitu kawasan yang perdagangan bebas Itu di perjanjiannya ditandatangani di Singapura tahun 1992 Kemudian kerjasama yang terakhir di bidang ekonomi adanya MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN Itu ditandatangani di Kuala Lumpur tahun 2006 Terakhir ada kerjasama di bidang sosial budaya Yaitu ada SEA Games SEA Games itu adalah pesta olahraga negara-negara ASEAN Yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali Kemudian ada COCI Yaitu Komisi untuk Budaya dan Informasi Dan terakhir diandakannya Festival Budaya Oke, adik-adik sudah mengerti? Sebelum KERIA review KERIA mau punya pertanyaan Tentang kerjasama ASEAN ini ya Nah, kerjasama ASEAN Itu termasuk ke dalam kerjasama apa? Regional, multilateral atau internasional? Iya, jawabannya adalah Kerjasama regional Karena merupakan negara-negara yang ada di Asia Tenggara Oke Adik-adik sudah paham? Kita ulangi lagi ya Kita review lagi Jadi kerjasama ASEAN itu Awal mulanya Itu ada SEATO, ASA, dan Mafio Lindo Kemudian peran Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN itu Pada tahun 1976, 2003, dan 2011 Kerjasama politik itu ada Zopan, Bali Concord, SEAN WFC, Visi ASEAN 2020, dan Bali Concord 2 Kemudian kerjasama ekonomi ada Mendirikan pabrik Kemudian ada Aftah, dan MEA Lalu kerjasama sosial budaya Itu ada SEA Games, Coci, dan Festival Budaya Oke Sekian dulu ya adik-adik pertemuan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Dadah, sampai ketemu lagi Dadah, sampai ketemu lagi